Jalum saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, damai sejahtera itu sangat erat kaitannya dengan otoritas. Saudara, ketika kita hidup di dalam otoritas Yesus Kristus, maka kita akan mengalami damai sejahtera yang sejati. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah negara yang tanpa otoritas merupakan wilayah yang sangat berbahaya bagi penduduk yang tinggal di sana, di mana kejahatan akan melimpa-limpa dan tidak ada hukum yang dapat berbuat sesuatu kepada kejahatan itu. Saudara, keberadaan otoritas itu adalah untuk memelihara dan melindungi manusia yang hidup di dalam wilayahnya. Sebuah negara yang memiliki otoritas yang jelas, juga tidak pernah dapat melenyapkan kejahatan manusia yang ada di dalamnya. Jangan lupa bahwa seseorang itu berbuat sesuatu berdasarkan keyakinan yang memiliki nilai-nilai yang unik. Tidak peduli seseorang itu memiliki pemahaman bertuhan atau pemahaman tidak bertuhan. Saudara, oleh karena itu, Alkitab menyatakan kepada kita pentingnya seseorang itu hatinya diterangi oleh roh kudus. Sehingga ia dapat mengenal Tuhan, yaitu di dalam Kristus, dengan diperdamaikan dengan Allah. Dan saudara, otoritas yang absolut itu bukan berada di luar dirinya, melainkan berada di dalam hatinya, yaitu Tuhan Yesus yang bertahta di dalamnya. Saudara, mari kita membaca Hakim-Hakim pasal 19, ayat 1 sampai 21. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Bethlehem Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda. Lalu tinggal di sana empat bulan lamanya. Berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali. Bersama-sama dia pujangnya dan sepasang kledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya dan ketika ayahnya itu melihat dia, maka bersuka citalah ia mendapatkannya. Mertuanya, ayah perempuan muda itu tidak membiarkan dia pergi sehingga ia tinggal tiga hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Tetapi pada hari yang keempat ketika mereka bangun pagi-pagi dan ketika orang lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya. Segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi. Jadi duduklah mereka, lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu, Baiklah putuskan untuk tinggal bermalam dan biarlah hatimu gembira. Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Pada hari yang kelima, ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, Mari segarkanlah dirimu dahulu dan tinggallah sebentar lagi sampai matahari surut. Lalu makanlah mereka keduanya. Ketika orang itu bangun untuk pergi bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya, ayah perempuan muda itu kepadanya, Lihat, matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah tinggallah bermalam, lihat matahari hampir terbenam. Tinggallah di sini bermalam dan biarlah hatimu gembira. Maka besok, kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu. Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam. Ia berkemas lalu pergi. Demikian sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus, itulah Yerusalem. Bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga. Ketika mereka dekat ke Yebus dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada Tuhannya. Marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ. Tetapi Tuhannya menjawab, kita tidak akan singgah di kota orang asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibeah. Lagi katanya kepada bujangnya, Marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalam di Gibeah atau di Ramah. Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibeah kepunyaan suku Benyamin. Sebab itu singgahlah mereka di Gibeah, lalu masuk untuk bermalam di situ. Dan setelah sampai, duduklah mereka di tanah lapang kota. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaan di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibeah sebagai pendatang. Tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, kemanakah engkau pergi dan dari manakah engkau datang? Jawabnya kepadanya, kami sedang dalam perjalanan dari Bethlehem Yehuda kebalik pegunungan Efraim. Dari sana aku berasal. Aku tadinya pergi ke Bethlehem Yehuda, dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya. Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk kelelai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini, dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu. Lalu berkatalah orang tua itu, jangan khawatir, segala yang engkau perlukan, biarlah aku yang menanggung. Tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini. Sesudah itu dibawanya lah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan. Maka mereka pun membasu kaki, makan, dan minum. Sudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah yang diceritakan di sini adalah kisah lain bagaimana suasana kehidupan bangsa Israel yang tidak ada otoritas yang diakui dan juga tidak tunduk kepada Tuhan. sejak pasal 17, kemudian 18, mengisahkan situasi kondisi yang seperti ini. Dan saat ini kita menemukan kerusakan yang berat di dalam kehidupan masyarakat, juga dalam kehidupan keluarga. Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, semangat rekonsiliasi itu nyata melalui sikap penerimaan dan kemurahan hati. Sudara firman Tuhan berkata, tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi dan ketika orang lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi. Jadi duduklah mereka, lalu makan, dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu, baiklah putuskan untuk tinggal bermalam, dan biarlah hatimu gembira. Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi, mertuanya itu mendesaknya, sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Pada hari yang kelima, ketika ayah bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, mari segarkanlah dirimu dahulu, dan tinggallah sebentar lagi sampai matahari surut. Lalu makanlah mereka berdua. Sudara orang lewi mencari gundiknya yang telah berlaku tidak baik, dan gundiknya itu pulang ke rumah ayahnya. Dan sudara orang lewi mencari gundiknya itu sampai ke rumah ayah perempuan muda itu. Dan memang yang sangat menarik adalah bagaimana ayah daripada perempuan muda ini sangat senang ketika berjumpa dengan orang lewi ini. Dan sudara bisa memperhatikan kisah ini bagaimana ayah daripada perempuan muda ini selalu menahan orang lewi di rumahnya. Untuk makan bersama, lalu bersenang-senang bersama. Sampai pada akhirnya orang lewi ini sudah berpahar di sana, dia akhirnya pulang juga. Sudara sebetulnya apa yang sedang lakukan oleh ayah mertuanya ini? Sudara dari apa yang kita baca di sini, ayah mertuanya sedang menunjukkan satu sikap ingin rekonsiliasi. Dia tahu putrinya telah berlaku tidak baik. Disitulah ayahnya berusaha melakukan rekonsiliasi. Dan sudara hal ini kelihatan sekali. Bagaimana ayah perempuan muda ini begitu menerima orang lewi ini, bukan saja menerima, begitu murah hati, berhari-hari mengajak makan dan bergembira bersama. Sudara di situ, sudara-sudara, sebuah semangat rekonsiliasi supaya pada akhirnya ayahnya berharap orang lewi ini memang betul-betul dapat menerima gundiknya yang telah bersalah kepadanya. Sudara yang dikasih oleh Tuhan, orang percaya adalah orang yang telah mengalami rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas keusarib. Rekonsiliasi ini adalah kita diperdamaikan dengan Allah. Dan sudara, ketika kita boleh menjadi orang yang diperdamaikan dengan Allah, sesungguhnya itu adalah anugerah semata-mata. Jika kita akhirnya boleh percaya, semua karena pekerjaan roh kudus di dalam hati kita, sehingga mata rohani kita diselikan dan kita di dalam anugerah Tuhan, kita boleh berdamai dengan Allah. Sudara, Kristus mendamaikan kita dengan Allah dengan cara menerima kita, bahkan anugerah demi anugerah diberikan kepada kita, sehingga pada akhirnya kita mengalami rekonsiliasi dengan Allah. Sudara, sudara kita yang sudah mengalami rekonsiliasi dengan Allah oleh pengorbanan Kristus, sudara mari kita menjadi orang yang selalu menunjukkan semangat rekonsiliasi dengan siapapun juga. Dan semangat rekonsiliasi itu adalah dengan kita menerima orang sebagaimana adanya. Dan lebih daripada itu, sudara, kita menjadi orang yang murah hati, sehingga rekonsiliasi itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sudara, bukankah Tuhan Yesus pernah berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena orang itu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Mari sudara, kita menjadi orang yang selalu membawa damai dalam hidup ini. Yang kedua, ketika umat Tuhan tidak lagi hidup rohani dengan takut akan Tuhan, maka sudara kehidupannya akan menjadi duniawi dan akan dikuasai oleh kedagingan. Firman Tuhan berkata begini, lagi katanya kepada bujangnya, Marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalam di Gibea atau di Rama. Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea kepunyaan suku Benyamin. Sebab itu singgallah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ, dan setelah sampai duduklah mereka tengah tanah lapang kota. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah atau bermalam. Sudara perjalanan pulang daripada orang lewi ini bersama bujangnya dan dengan gundiknya, dengan dua ekor keledai. Perjalanan cukup jauh. Dan akhirnya bujangnya mengajak orang lewi ini untuk singgah di kota Yebus, yang kemudian akan disebut Yerusalem. Dan kota ini sudara masih diduduki oleh suku Yebus. Dan sudara orang lewi ini berkata dia tidak mau mampir di rumah orang asing atau di tempat orang asing. Dia mau singgah di lokasi dimana penduduknya adalah orang Israel, yang akhirnya itu di Gibea, kepemilikan daripada suku Benyamin. Sudara mengapa demikian? Karena suku lewi tahu, kalau ia singgah di Yebus, dimana penduduknya penduduk Yebus, mereka tidak punya semangat hospitality untuk menyambut tamu yang menjadi musafir untuk tinggal di rumahnya. Maka orang lewi ini akan terlantar di kota Yebus itu. Dan dia berpikir kalau dia ada di Gibea, dimana di dalamnya adalah orang-orang Israel, maka orang Israel itu memang diperintahkan Tuhan menjadi orang-orang yang memiliki hospitality, khususnya kepada orang asing atau tamu atau musafir. Karena itu disebut sebagai pekerjaan yang rohani, sesuai dengan perintah Tuhan. Nah sudara itu yang dilakukan oleh orang lewi, dia mampir di Gibea. Tetapi kenyataannya sudah tidak seorang pun yang mengajak dia masuk ke rumah daripada penduduk Gibea. Sudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan umat Tuhan? Sudara ketika umat Tuhan tidak lagi takut akan Tuhan, melupakan Tuhan, maka sudara kehidupannya berubah. Kehidupannya menjadi duniawi. Kehidupannya menjadi dikuasai oleh kedagingan. Dan kedagingan itu nyata, sudara ketika seseorang hidupnya sangat egois. Tidak peduli dengan orang lain. Dan sudara ini yang terjadi, sudara. Sudara ketika kita membaca firman Tuhan, baik perjanjian lama, perjanjian baru. Sudara, perintah-perintah Tuhan itu jelas. Perintah-perintah itu seluruhnya adalah aplikasi daripada perintah Tuhan. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sehingga sudara-sudara, orang-orang percaya, umat Tuhan harus belajar mempedulikan orang lain. Nah sudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita yang percaya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sudara, jikalau hidup kita adalah hidup yang rohani. Hidup yang takut akan Tuhan. Hidup yang beribadah kepada Tuhan. Sudara, itu pun nyata. Di dalam kepedulian kita kepada orang lain. Kasih kita kepada orang lain. Simpati kita kepada orang lain. Sudara, bagaimana dengan kehidupan sudara hari ini? Mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah yang kami baca dan renungkan hari ini. Biarlah Tuhan selalu mengingatkan firmanmu kepada kami. Sehingga kami boleh waspada terhadap kondisi batinia kami, kerohanian kami. Karena bagaimana kondisi kerohanian kami, begitulah kami hidup. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.